Intro Kepolisian daerah Jambi menggelar konferensi pers akhir tahun 2017 Expos digelar di gedung seginjai Polda Jambi Yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Priu Widianto Dan juga dinampingi oleh Wakap Polda Jambi Kombes Pol Ahmad Ahidar Serta hadir seluruh pejabat utama Polda Jambi Dalam Expos ini akan disampaikan terkait pengungkapan kasus yang dilakukan Polda Jambi Baik kriminal umum, khusus maupun narkotika Kapolda Jambi Brigjen Pol Priu Widianto mengatakan Pada tahun 2016 ada sebanyak 10.223 penyelesaian, 5.967 kasus Selanjutnya pada tahun 2017 ada sebanyak 9.091 dengan penyelesaian 5.555 kasus Terdapat penurunan kasus atau laporan polisi yaitu sebanyak 1.132 kasus Banyak 1.132 kasus atau 11,07% Artinya selama tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 1.132 kasus Acara dilanjutkan dengan makan bersama Kapolda Jambi Jajaran kepolisian Polda Jambi dan juga hiburan Bersama Humas Polda Jambi, Kapolda Jambi beserta media lainnya 2017 saya merasa bahwa kita terbantu dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media Artinya banyak kejadian-kejadian yang mungkin itu menjadi perhatian masyarakat Mungkin itu bisa menyulut emosional dari beberapa kelompok Tapi tidak dipublikasikan sedemikian upah sehingga tidak membuat masyarakat terpancing Atau tidak membesarkan permasalahan yang ada Kita berharap 2018 kebersamaan antara kepolisian dan media tetap diteruskan Kita saling mengerti punya tugas pokok kuci dan kewenangan Silahkan melaksanakan tugas pokok masing-masing Dengan memikirkan bagaimana kita bisa membangun profesi Jambi ini Membangun dari masyarakat dari kesadaran utuhnya Membangun masyarakat itu tidak dipengaruh terhadap pemberitaan-pemberitaan Yang mungkin bisa menyulut emosional atau mengganggu stabilitas amanah di Jambi Jari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata